Masih dari Cianjur, pemisah pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 yang lalu menyisakan kisah pahit bagi warga. Meski demikian, ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Kampung Cikadu, desa Gasol yang dulunya kumuh, menjadi lebih tertata dan melalui kementerian ATRBPR 55 warga, akhirnya memiliki surat kepemilikan yang sah, yaitu sertifikat tanah. Satu tahun lebih lamanya setelah gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 lalu, hingga kini meninggalkan beragam cerita, salah satunya di Kampung Cikadu, desa Gasol, kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan program konsolidasi tanah yang dijelankan oleh Kementerian ATRBPN dan Yayasan Sosial Rumah Amal Salman. Di antaranya penataan rumah warga, sertifikasi tanah, serta pembangunan infrastruktur jalan, agar ke depan memudahkan warga masyarakat lebih mudah dan lancar beraktifitas. Menurut Musarofah, salah satu warga mengaku merelakan tanahnya untuk penataan kampung demi kemajuan dan kesejahteraan bersama, meski hingga saat ini bantuan dana untuk pembangunan rumahnya belum terrealisasi. Ini tahap keempat, karena keterlambatannya dataan kakak sama KPP-nya karena hancur kemarinnya. Ibu masih di tenda? Masih di tenda sekarang, tendanya kan kemarin hancur ya, tendanya udah hancur, udah berapa kali ganti tenda, hancur, terus saya sekarang tinggal di madrasah. Madrasah? Di madrasah, di madrasah. Terus sekarang ibu dapat sertifikat? Alhamdulillah. Berapa luasnya ibu? Luasnya 51. Selain itu, warga lainnya pun merasakan dampak dari bencana gempa. Hingga saat ini, rumah mereka yang mengalami rusak berat masih dibalut dinding terpal dan atap seadanya. Mereka berharap bantuan dana gempa tahap 4 segera dicairkan. Sementara itu, pihak kiasan rumah Amas Salman mengatakan pihaknya sejak pasca gempa terus melakukan konsolidasi dengan warga maupun pemerintahan setempat. Meski penataan jalan kampung sudah terrealisasi, namun masih ada sebagian jalan yang belum diperlebar sepanjang 300 meter yang melintasi pesawahan karena terkendala dengan beberapa pemilik lahan warga lainnya. Kita memang sejak awal terjadinya gempa bumi di Cianjur tahun 2022, kita sudah berada di kampung ini ya. Kita memberikan tenda-tenda darurat, bahkan tendanya ada yang sampai sekarang. Nah, kemudian masuklah ke fase pemulihan. Di situ kita menjadi inisiator buat melakukan perencanaan konsolidasi tanah di kampung Sikadu ini bersama dengan Badan Pertanahan Negara, Kantor Pertanahan Cianjur. Sejauh ini yang sudah terrealisasi untuk konsolidasi tanah? Ya, jadi realisasi dalam konsolidasi tanah, pertama kita melakukan penataan jalan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah kesini, waktu dulu jalan ini itu sempit berkelok-kelok. Sekarang, Alhamdulillah sudah ada pumping block dan nyaman untuk digunakan, bahkan masuk satu mobil. Program konsolidasi tanah yang dijalankan Kementerian ATR BPN bertujuan menata kampung sehingga menjadi lebih layak untuk dihuni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempermudah evakuasi jika terjadi musibah di kemudian hari, Hari Setiawan, Bandung TV